Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, bertemu lagi bersama saya di Serbat Channel 1 Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Yaitu cara pembuatan umpan mancing ikan lele Di sini saya menggunakan bahan dasar kepala ayam Ini banyaknya, kayaknya 2 kg ada Tadi saya beli di pasar itu 20.000 Nah, kemudian bahan dasar ayam ini Kita padukan dengan serelak beras merah Itu saya beli satu renteng, harganya itu 16.000 Ini 10 bungkus Kemudian bahan campuran lainnya adalah Susu Denkow Ini saya beli 5.000 satunya, jadi 10.000 Saya beli 2 bungkus Kemudian bahan berikutnya adalah Royko rasa ayam Nah, di sini saya menggunakan rasa ayam Itu saya pakai 3 Cuman kenyataannya nanti kita lihat Apakah sudah gurih atau belum Kalau belum dipakai semua Kalau menggunakan 2 saja sudah cukup Saya pikir tidak usah digunakan semuanya Kemudian bahan bumbu Kemudian bahan bumbu rempah-rempah lainnya adalah Menggunakan bawang putih Ini bawang putih jangan terlalu banyak juga Ya, kisaran Inilah satu ini Satu buku Satu buku Satu buku ini Terus menggunakan juga daun salam Daun salam itu hanya satu lembar untuk menambah aroma wanginya Nah, untuk penambahan aroma wangi lainnya Itu saya menggunakan esen Esen L4 Yang saya beli di toko pancing Di daerah saya Saya sendiri tidak tahu Bahan racikannya apa Ini saya beli yang sudah jadi Katanya sih berdasarkan info yang beredar Ini ada semacam wangi buah-buahannya Ada amis Ada wanginya juga Untuk tetesan ini Nanti kita sesuaikan Biasanya saya menggunakan itu Kisaran 40 tetes Tergantung kolamnya juga Oke guys Itu bahan-bahannya Terdiri dari satu Kepala ayam Royco Denkou Serelak Beras merah Sama daun salam Dan bawang putih Dipadukan dengan esen Ini saya beli Semuanya ini Di bawah 50 ribu Kisaran 47.500an Ini lebih hemat Karena Dengan 20 ribu Ini bisa Beberapa kali untuk mancing Soalnya kalau beli upan jadi Biasanya itu rata-rata 15 ribu Ada yang 20 ribu Nah seperti itu Oke guys Kita langsung saja Untuk Cara pembuatannya Yuk mari Gas gun Oke guys Langkah pertama adalah Kita siapkan Air mendidih Di dalam Wajan Kemudian Masukkan Satu lembar salam Biar nanti Aromanya keluar Setelah Serasa cukup Salamnya udah layu Dan airnya Wangi Daun salam Kita masukkan Kepala ayamnya Kedalam Rebusan air Rebusan Kepala ayam ini Memakan waktu Pisaran 15 menit Dikira-kira Konturnya udah Lunak Karena nanti Langkah berikutnya adalah Kita akan Melakukan Penggilingan Terhadap Kepala ayam ini Yang Nanti Kita akan Tiriskan dulu Oke guys Langkah selanjutnya adalah Kita akan Melakukan Penggilingan Terhadap Kepala ayam Yang telah direbus Tadi Dimana sebelum Dilakukan Penggilingan Kita harus Meniriskan dulu Rebusan Kepala ayam Tadi Agar Kadar airnya Berkurang Kemudian Sambil Menggiling Kita masukkan Juga Bawang putihnya Yang sudah Disediakan Supaya Hancur Dan tercampur Lakukan Penggilingan Terhadap Semua Kepala ayam ini Agar Nanti Tidak Dua kali kerja Ini dia guys Petugasnya Petugas Penggilingannya Mantap jiwa Nah ini ada juga Bocil Yang nonton Hai Bocil Kita nonton ya Nah ini dia Maaf ini suaranya Berisik Karena kita Ini berada Di pinggir Jalan Raya Dimana Kendaraan Lalu larang Sehingga Ada suara Kendaraan Cukup berisik Sambil Nunggu Penggilingan Selesai Kita sirup Petul kopi Guys Oh ya Ditemani Sebatang rokok Guys Sambil menikmati Suasana Hari ini Yang cukup Serah Mantap Banget Ini Oke guys Ini dia Penampakan Hasil Gelingannya Dimana Teksturnya Cukup Lembek Lembek Sama Udah Agak Lembut Beda Hasilnya Kalau di Blender Sebaiknya Jangan Dibender Karena Hasilnya Kurang Maksimal Untuk aroma Juga Terkadang Berbeda Makanya Saya Menggunakan Penggilingan Manual Oke Langkah Selanjutnya Adalah Kita Bagi Dua Karena Wadahnya Kurang Besar Kita Pertama Masukkan Royco Ke Wajan Satu Kita Masukkan Satu Begitupun Ke Wajan Satunya Nanti Kita Cium Aromanya Bagaimana Kalau Misalkan Dirasa Kurang Kita Tambahkan Lagi Royco Setelah Kita Aduk Rata Kita Cium Aromanya Kalau Ternyata Ini Masih Kurang Makanya Kita Tadi Siapkan Tiga Kita Bagi Dua Aja Satu Bungkus Setengah Untuk Tiap Wadahnya Langkah Berikutnya Adalah Kita Masukkan Denkown Untuk Satu Wadah Satu Sashat Denkown Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Fungsi dari Denkau sama Rekau adalah untuk penambah aroma, aroma wangi dan aroma gurih. Sedangkan untuk serelak sendiri itu fungsinya hanya sebagai pengikat, karena kalau tanpa serelak itu umpan tidak terlalu hancur dan buyar. Apalagi kalau kena air pasti hancur langsung. Makanya disini menggunakan serelak yang beras merah karena aromanya netral. Itu langkah berikutnya setelah diaduk rata kita masukkan pengikatnya yaitu serelak beras merah. Terima kasih. Untuk tingkat kekenyalannya jangan lupa kita tes juga. Kalau terlalu lembek kita tambahkan serelak beras merahnya. Kalau dirasa sudah cukup tidak usah. Karena umpan ini kalau semakin lama didiamin itu biasanya tambah cair, tambah lunak. Saran saya sih untuk penggunaannya jangan langsung digunakan, tapi diamkan dulu ya golongan sehari dua hari. Agar benar-benar aromanya berubah maksimal. Kita lakukan hal yang sama terhadap umpan yang satunya. Kita taburkan beras merahnya. Dan diusahakan jangan terlalu keras karena biasanya akan cukup lambat ikan memakannya. Semua tahapan sudah selesai dikerjakan. Tinggal langkah penentu. Di sini adalah pemasukan essence. Di mana di sini kita harus tahu dulu perkiraan jumlah umpan itu kira-kira untuk berapa bungkus. Di sini satu bungkusnya saya gunakan 40 tetes. Ini perkiraan saya ada 6 bungkus. Sehingga dari satu wadah ini 3 bungkus. Kali 40 tetes berarti 120 tetes. Untuk essence ini nanti di lapangan setelah kita tunggu beberapa hari dan kita gunakan ada kemungkinan disuntik kembali oleh essence ini. Karena biasanya aromanya kalau sudah beberapa hari suka berubah. Untuk penambahan essence di lapangan biasanya ya kisaran 6 pepes juga biasanya cukup. Ini aroma L4 ini sudah mulai tersium. Ini seperti dominan buah kaweni. Kita cium aromanya sepertinya sudah cukup. Untuk pemberian essence ya kita lakukan hal yang sama 120 tetes untuk wadah yang satunya karena perkiraan ini ada 3 bungkus umpan jadinya. Kita cium aromanya dan kalau dirasa sudah cukup. Maka tidak usah ditambahkan essence lagi. Nangga berikutnya adalah kita masukkan ke dalam plastik bening. Untuk memudahkan kita nanti pada saat mancing di kolam. Masukkan umpan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan. Karena setiap pemancing berbeda-beda disarankan kalau kita sudah tahu seberapa banyak biasa kita mancing. Jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu sedikit. Biar tidak lebih dan juga tidak kekurangan pada saat mancing. Umpan ini biasanya adalah umpan indukan. Kita untuk berburu induk biasanya pakai umpan ini cukup jitu. Cuma untuk teknik kita biasanya menggunakan sistem dasaran tidak menggunakan pelampung. Itu disarankan tidak banyak tidak terlalu banyak pindah-pindah titiknya. Cukup satu atau dua titik. Nanti setelah umpan ngumpul banyak biasanya ikan pada datang. Terutama untuk ikan indukan. Di samping itu kita juga harus tahu lokasi spot mancing. Di mana misalkan kita kebagian di lapak nomor... Anggap aja anggap nomor lima. Di mana di lapak kelima itu kita harus tahu kebiasaan induk itu adanya di mana? Di mana di depan, di tengah, atau di belakang. Maka titik itulah yang kita kejar. Oke guys. Jadi saya sudah tutorial pembuatan umpan mancing ikan lele kali ini. Berbahan dasar. Kepala ayam. Di sini kita berhasil membuat dari 2 kg menjadi 6 bungkus umpan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat umpan dari kepala ayam. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam. Sampai jumpa di video berikutnya.